Kalau lo nyoba iseng, transfer ke nomor rekening virtual akun BCA disusul dengan nomor HP Fufufafa Maka hasilnya kita akan bertransfer uang ke akun yang beratas namakan Ya... Aduh mati gue co Buat kalian yang belum tau Fufufafa, ya singkatnya Fufufafa itu akun kaskus lah ya Dan akun ini aktif banget pada tahun 2014 lalu Dimana kelakuan orang dibalik akun tersebut tuh udah kayak orang yang kebanyakan ngelem lah Mulai dari ngehina Pak Prabowo, anak Prabowo Pokoknya segala macem yang ada Prabowo-nya dihina sama dia Sampai melecehkan artis-artis wanita secara seksual Nah gini guys ya, otak manusia itu kan akan semakin mengecil kalau dia keseringkan nonton forno ya Dan dari kalimat kayak gini aja, kita bisa tau betapa kecilnya ukuran otaknya Sampai-sampai kalau diukur pakai penggaris 1 cm pun kepanjangan Nah terus bang, apakah ada orang yang mau ngebelah sifat makhluk kayak gini? Oh ya tentu saja ada Kominfo Pak Budi ini seolah-olah menutupi kebenaran di balik akun Fufufafa ya Tapi ya itu cuma Kominfo lah ya guys ya Ya udah biasa lah mereka ngelakuin hal sekocak ini ya biarin aja Dan selama beberapa tahun kemudian pada tahun 2024 Dimana jejak digitalnya masih ada Halo semuanya, gue kovain dan selamat datang di Radio Nasib Dimana setelah banyak teori yang kita kumpulkan Sudah saatnya kita menyatukan semua teori tersebut Hingga menghasilkan suatu spekulasi Banyak orang yang berteori kalau diduga akun ini memiliki calon Wapres terpilih Dimana Fufufafa pernah mengaku kalau ID Twitternya adalah RKGBRN Ditambah lagi Keesan juga pernah mengucapkan selamat ulang tahun ke RKGBRN Nah ini apa nih? Dan gak cuma itu aja Fufufafa juga bilang kalau dia gak bisa login pakai ID aslinya RAKAGENARLI Dikarenakan lupa password Nah terus akun Cili Pari juga ngetweet hal yang sama Dimana dia juga tidak bisa masuk ke akun RAKAGENARLI Dan perlu kita ketahui bahwa pemilik Cili Pari itu sendiri adalah calon Wapres terpilih Apakah ini semua kebetulan? Gue juga gak tau Tapi gak cuma sampai situ Bisa-bisanya ada makhluk yang kepikiran buat transfer duit ke akun virtualnya Fufufafa Dan setelah ditransfer betapa terkejutnya orang-orang Kalau nama yang muncul di akun tersebut adalah nama sang calon Wapres terpilih Nah dari ketiga teori yang kita kumpulkan tersebut Dari sini kita bisa berspekulasi Bahwa orang yang dibalik akun Fufufafa itu adalah Bentar guys ada yang ngetok pintu nih bentar ya Sub indo by broth3rmax